Kesubsi Klinik Kesehatan Haji Indonesia, Ikanur Farida Soleh mengatakan, jumlah kunjungan jamaah haji dalam sebekan ini sudah mencapai angka 40 orang lebih. Dari jumlah tersebut, 14 diantaranya masih dirawat inap. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah hingga hari berikutnya. Kebanyakan jamaah yang dilarikan ke KKHI adalah pasien mempunyai resiko tinggi kesehatan. Sebagian pasien juga mengalami luka di telapak kaki karena tidak menggunakan alas kaki. Oleh karena itu, dia mengingatkan jamaah haji untuk memperhatikan kesehatan dengan menggunakan pelindung diri seperti menggunakan alas kaki, payung, kacamata, dan mengkonsumsi air minimal 300 cc per jam. Disertai makanan yang cukup, mengingat suhu panas di Mandina mencapai 42 sampai 45 derajat Celcius. Payung atau topi untuk kacamata, bisa ada alas kecairan untuk wajahnya supaya pasien itu tidak pernah selatan-selatan matahari ini. Kemudian tetap minum air secukupnya minimal 11 atau 300 cc setiap jam untuk pasien-pasien yang resiko tinggi. Kemudian mungkin makan tetap makannya sehat dan cukup buat pasien seperti ini. Bagi jamaah haji menderita penyakit kronis yang akan berangkat ke Saudi dan diharuskan meminum obat secara rutin, Ika menghimbau agar membawa obat secukupnya dengan disertai surat keterangan resmi. Yang harus minum obat secara rutin itu tolong dibawakan obat secara cukup. Dan jangan lupa supaya tidak terjadi masalah di imigrasi ketika masuk, itu obat itu harus tercatat. Jadi saya rasa apabila ada dokumen yang resmi yang menyatakan bahwa itu memang diperlukan oleh jamaah, insya Allah tidak ada masalah. KKHI sendiri mempunyai kapasitas 50 bed yang terdiri dari ruang triase, observasi, ruang perawatan laki-laki dan perempuan dipisah. Dengan didukung 54 orang dari tim kesehatan dan 53 tenaga mendukung, ditambah 2 petugas dari kemenak untuk mendamping ibadah jamaah haji. Sementara itu, ditambahkan humas KKHI, Diah Rahmah, terkait kesediaan obat KKHI sudah memplot persiapan untuk musim haji tahun ini. Jika terdapat pasien yang membutuhkan pertolongan cepat, menurutnya pasien akan langsung dilarikan ke rumah sakit Arab Saudi. Sampai selasa 1 Agustus, KKHI sudah merujuk 4 pasien jamaah haji ke rumah sakit Arab Saudi. Dari Madinah Munawaroh, tim media kantor urusan haji melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.